hai hai guys what's up assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Gonyang gaming guys kali ini akan mencoba untuk am sedikit mereview untuk klip yang bagus buat hero saverix ini guys versi saya ya guys ya langsung saja disini karena saverix itu kan hero yang pakai skill ya spam spam skill gitu jadi lebih baik jadikan full damage guys ya yang pertama disini kita pakai Heroic strength yang merah terus yang di sini kita pakai yang skill damage guys berarti Heroic finest ya terus yang bulatnya ini aku kan baca yang merah dulu guys ya akan aku kasih tahu yang merah-merah dulu yang bulatnya bisa pakai Heroic apa ya nanti yang bulatnya nanti dulu guys kita akan kekoyang kontak dulu kayak ngotak bisa pakai equilibrium satunya lagi biar rada-rada bertahan kali ya kalau dijadikan reflect bagus nggak ya kayaknya kurang sih kayaknya kurang kalau misalkan biar lebih bertahan mungkin pakai dosret kali ya pakai misdirection guys itu adalah prefer saya ya terus untuk yang segi enamnya biar lebih nge-damage kebangunan ya pakai siege master terus satunya lagi bisa pakai ini below the belt untuk yang bintangnya pakai ini aja kali life Trigger aja udah cukup guys tadi yang bulatnya aku belum sempet bahas apa ya yang paling bagus buat ya guys yang bulat guys ini boleh sih cuman musuh kan biasanya kan sekarang pakainya krono ya krono itu kan skill damage jadi bisa pakai Heroic wrist alliance guys biar skill damage nya enggak terlalu gede ke kita ke Syverix nya gitu guys satunya lagi bisa pakai ini atau juga ke pavis ya ini untuk counter pasti keteknya pavis itu opsi yang bisa saya perikan guys untuk yang gelip merah yang bisa dipakai buat Hero Syverix ini guys Oke Heroic strength dari yang attack terus Heroic finish itu yang ini guys yang ini ya kayak gambar lelaki maskel-maskel gitu guys hahaha Heroic apa nih tadi tadi yang siege master itu yang nih ya siege master guys satunya lagi belum deket aja udah kayak gini enggak apa-apa guys ya serta yang bintangnya life Trigger aja nggak apa-apa biar lebih tahan lama aja sih long last jadi bisa spam spam terus Oke itu adalah klip merahnya lalu kalau misalkan setnya ya setnya menurut aku paling bagus buat dia apa ya karena dia nih Hero damage jadi aku jadikan dan damage juga ya plus long last juga sih damage yang spam spam skill juga Hai hari kita cek ini ada 123 ini bagus sih guys ya winter serik guys winter serik bagus buat dia juga guys ini damage-nya ningkat terus emm ini stak sampai lima kali ini 30% juga Hero damage 20% kalau kalau ini setnya sebenarnya lebih ngedamage yang ini sih daripada yang ini kalau ini lebih ke defense ya akademik ini ngedamage plus ada defensinya kalau yang ini ngedamage plus ada hilangnya guys tapi karena itu kan enggak ada klip bintangnya yang ini setnya jadi bisa dipakai dua-duanya nih siaset ini di Syverix kalau saya lihat ya tapi kalau misalkan aku yang pakai Syverix mungkin akan pakai ini aja guys set winters itu kan bulat segi enam sama bintang ya bulat segi enam sama bintang berarti bulat segi enam bintang berarti yang masih kosong ada satu disini 2345 masih ada lima yang kosong ya berarti satunya lagi juga disini bisa kita pakai ini kali kah atau ini kita pasang ini aja biar ada block attacknya guys jadi lebih keras satu disitu atau kalian pakai set yang akademik lagi juga boleh ya jadi bisa gunakan kita ganti gitu set akademik kan ini terus ini sama segi enam ya jadi bisa tuh ada dua set jadi bisa ganti set terus sisanya dua ya kotak sama satu segitiga yang kotak aku sarankan pakai ini satu kali ya tapi ini harus menggunakan basic attack sih kalau Syverix kan lebih ke skill ya kalau Syverix lebih ke spam guys jadi tadi dua kotak sama satu apa guys cuma satu segitiga ya segitiganya aku sarankan yang ini guys kalau yang set spesialnya ya nih yang ini nih meningkatkan damage terus yang kotaknya aku masih belum nemu nih kotaknya mungkin yang ini bagus kali ya HP gain atau yang ini sebenarnya banyak pilihan sih ya kalau kalau kita bicara tentang set gitu banyak pilihan guys kalau aku tipenya yang satu set klip terus sisanya tinggal aku kasih set apa klip-klip aja guys enggak ada set ada enggak ada dua set klip di satu hero gitu aku guys jadi aku satu set klip doang terus sisanya dikasih beberapa klip yang belum satu set aja gitu ya jadi efeknya akan beda-beda gitu guys jadi tadi ya setnya kalau misalkan dari aku tuh winter sama akademik itu yang lumayan ya oke guys itu adalah apa set klip atau formasi klip untuk Syverix yang versi aku guys bisa aku bagikan oke di sini aku akan menuju ke limited trading selanjutnya guys dan limited trading lingkar ini sangat murah ya 3800 padahal aku sudah susah-susah payah di akun kecil untuk nyari sampai 18.000 jual Oh malah sekarang jadi segini guys ya sudah langsung apa guys yang penting bisa nge-trade ya terutama buat pemain baru juga yang mungkin celanya juga hari ini belum cukup sampai 18.000 jadi bisa nge-trade Hai itu untungnya kayak gitu sih ya oke kita akan klaim-klaim lagi guys let's go daily hero plus juga aku mau ngecek yang di Lord Libya summitnya guys kira-kira siapa yang bakalan menang nih guys karena aku sudah pick Tom nih semoga saja bisa menang aku sudah pick Tom ya nggak unggul guys hitam guys tapi dari jumlah kuantitas ya itu kalah guys ya kalau jumlah coy ini 49 50 guys bisakah menang Tom atau sekarang United akan balik lagi masa kecayaannya guys I don't know guys I don't know aku cuma berharap bisa menang sisi Tom ya Oke next aku akan ngecek bentuk guild kelas sendiri guys masih unggul dan stronghold musuh satu kali teks aku terus enggak tahu yang lainnya di attack sama siapa nih guys kalau sama Arthur juga kita masih bisa punya chance buat menangis tapi kalau misalkan ini teks sama bukan Arthur ini ini si Arthur bisa harapin besaku guys ini bahaya banget guys soalnya dia tuh heronya ngeri guys ya dia tahu nah tukar krononya pakai spite kalau kemarin-kemarin kan krononya nggak pada pakai spite guys jadi demagenya kurang kalau yang ini attack aku pakai krono guys jadi lumayan guys ya demagenya 27.000 kalau yang kemarin-kemarin kayak nggak tahu guys antara ngetron atau mungkin beli akun kali ya beli akun dan asal main itu guys nggak tahu guys Oke kita bisa lihat disini aku sudah saman posya stormrider saya dan krono aku pun sudah pakai divine soal harapnya sudah dimunculkan dari wilpos tapi belum level 6 eh belum level 6 belum level max guys baru level 6 ya jadi pantas yang musuh harusnya itu bisa dipangkitkan lagi kecuali kalau mati sama defensinya aku nih guys nggak tahu oke musuh ada arken cuman divanya ngincer ke guild boss aku sih harusnya itu bukan masalah besar ya karena ngincernya ke guild boss game musuhnya solid banget guys ada incantris krono musuh kena stun sih tapi sudah pakai divine ya oke mati semua hero aku guys ya sisa pente ternyata terus bisa shooting star wah sekarang itu boss siapa guys ah boss musuh ya level 230 kah eh level 224 ya itu yang 230 level kalau punya siapa itu 230 guys oke pente silahku mulai mendekat ke krono musuh guys oh ternyata dia juga hoki juga ya ternyata saman pos juga soalnya jadi demisnya gede juga karena guild boss juga ya walaupun demisnya kebangunan cuma 4000 4000 tapi kan semua defense guys semua cuma defense 4000 kalau bangunannya ada 20 ya banyak lah ya wah krono dia pakai attack speed dipakaikan spell attack speed tapi masih belum ngebunuh pentaku guys uh ngehil lagi krononya coy efek curian dan hilang hilang hilangnya udah hilang guys Oke sekarang adri nivenya yang pakai attack speed takut terlihatnya mati dia Oke ternyata mati guys ya yang disini aku dan itu masih ada rat guys rat hero musuh tadi musuhnya sama 2 sama 2 kah atau gimana tuh guys oke jadi seperti itu ya rata semua hero aku dan musuhnya dapat 7000 skor mantap cukup sekali guys Oke guys saya rasa cukup sampai sekian dulu ya guys ya thank you watching and see you in the next video bye bye